Pemerintah Kota Bekasi akan menindak warga maupun pengusaha di tempat hiburan maupun pusat pembelanjaan yang beraktifitas lebih dari 5 orang. Sementara demi menghindari terjadinya penumpukan orang sejumlah ruas jalan menuju tempat keramaian seperti mal di alihkan. Ribuan personal gabungan dari tim penindak COVID-19 Kota Bekasi Jawa Barat disiagakan demi mencegah terjadinya kerumunan warga. Pemerintah Kota Bekasi membatasi kegiatan warganya untuk beraktifitas hingga pukul 7 malam. Wakil-weli Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan pembatasan warganya saat malam pergantian tahun untuk mencegah penularan COVID-19. Tri menegaskan pembatasan aktivitas malam tahun baru selain menghindari berkumpulnya orang banyak juga melarang sejumlah lokasi hiburan malam maupun pusat perbelanjaan beroperasi lebih dari jam 7 malam. Sesuai instruksi bersama Wali Kota Bekasi, Kapolres, Dandim, dan DPRD Kota Bekasi. Ini adalah tadi disampaikan bahwa untuk tahun ini tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya keramaian, memasang petasan dan juga adanya hiburan maupun perumunan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bekasi sudah mengeluarkan beberapa langkah yang terkait dengan pembatasan jam operasional baik itu mal, kemudian kafe, dan tempat-tempat hiburan yang ada. Di malam hari ini kita akan terus melakukan monitoring dan melakukan pengawasan. Tentunya akan dilakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu, ya di dalam rangka untuk kita sama-sama menjaga penyebaran dari COVID-19 di Kota Bekasi. Jika masih ditemukan warga maupun pengusaha yang membandel, Wakil Wali Kota Bekasi pun menegaskan akan memberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Sementara itu sebanyak 1.163 personel gabungan, baik dari unsur TNI dan Polri maupun Satpol PP, serta Dinas Perhubungan Kota Bekasi, disiagakan di sejumlah titik keramaian. Selain menempatkan sejumlah personel di sejumlah lokasi keramaian seperti pusat perbelanjaan, jalur perbatasan DKI Jakarta-Bekasi, maupun Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, personel gabungan juga disiagakan di lokasi wisata kuliner kuna membubarkan kerumunan warga. Pembatasan aktivitas pada malam pergantian tahun di Kota Bekasi, bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 yang kian meningkat. Sejauh ini tercatat, 15.386 warga terkonfirmasi positif dan 262 jiwa meninggal akibat COVID-19. Dari Bekasi, Aririduanus Antara TV melaporkan.